Intro Halo, aku Larissa Rochefort Nah aku mau nanya dong kesannya diundang ke acara Jagat Sandia Legenda ini gimana sih? Keren banget ya, karena saya sendiri dari seorang post player dan player Apex Legends Mobile Jadinya kaget juga ya, wow! Ternyata actually mereka bringing culture yang katanya wayang terus kesini kan Memperkenalkannya sama orang-orang Jakarta Pusat langsung dari Jogja Intro Saya Is Juniarto, saya excited banget ya, senang banget Karena saya sendiri terlibat dalam acara ini Saya ilustrator dan desainer untuk karakter wayang ini Menurutku sih bakal keren banget ya Kalau bagi saya sendiri, saya sudah menanti-nantikan ini Karena selama ini memang saya mengimpikan bahwa karakter wayang yang saya ciptakan Khususnya Apex Legends ini Bisa terwujud dalam bentuk yang autentik Yaitu kaderah memainkan klip Saya Denise dari Koda Indonesia Salah satu platform untuk top-up games I think it's very interesting, sangat experiential ya Juga aku sendiri juga agak... Surprised Super surprised Karena bisa inkorporasi Element Indonesia Into a game that came from America Wow Ya Jadi ada localization-nya ya, sangat bagus sih Oh, that's crazy Bagus banget ya Nah, ada bayangan gak sih ke Akan jadi seperti apa nih perbaruan antara game dan wayang gitu? Gak ada bayangan sama sekali sih Jadi I'm pretty excited to go in to check it out Masih bakal keren banget ya kaya Ya Nah, berliat Sebenernya seru kayaknya tertarik gitu Karena kan sama salah satu event yang jarang kita lihat dari games-games ya Biasanya kan kalo games ya Gak kebayang sama sekali sih Ini kaya takutnya it's like go big or go home kan? Iya Jadi kaya ekspektasinya gak tinggi-tinggi banget Jadi pengen tau aja nanti acaranya bakal gimana Ini bakal excited banget lah ya Ya menurut saya ini sebuah acara yang sangat luar biasa di Apalagi era setelah pandemi Dan materinya sungguh Buat penasaran dan menjadi spektakel ketika ada kolaborasi Antara seni tradisi dengan karakter-karakter game dari APEC Legends Probella seperti itu Tantangannya memang saya harus lebih bisa mengetahui karakter setiap tokoh Apalagi tokoh-tokoh yang baru Dan bagaimana kesaktian dia Bagaimana cara dia membangun portal Kemudian dia ada gerak-gerak khusus untuk semacam menyiapkan kesaktiannya Itu memang harus aku pelajari dan aku sesuaikan dengan adanya konsep pementasan wayang Jadi aku memang harus menyesuaikan dengan gerak-gerak wayang yang bisa diterima oleh penonton wayang sendiri Dan bisa diterima oleh para gamers-gamers seperti itu Ini sebuah awalan dan memang harus dilanjutkan Karena antusias penonton dan antusias gamers yang sudah melihat pementasan tadi Mereka istilahnya sangat terpukau Dan mungkin sajian berikutnya itu sudah ditunggu-tunggu oleh mereka Dan kalau ada karakter baru Oh ini ada pertunjukan yang baru enggak ya Oh ini ada kemasan sajian cerita yang baru lagi enggak ya Mungkin itu yang bikin penasaran seperti itu Nama saya Big Z Nama saya Kisan Nama saya Jirol jaratas Menarik sih Orang-orangnya bisa memperagakan hero-heronnya Kayak aslinya gitu Kayak gigamenya Keren sih bisa mengkolaborasiin Kayak tradisi yang udah lama Terus sama kolaborasi sama Ergamen sekarang Apes Ergamennya baik PCuidion ini pertama kalinya pertama kalinya stars rabbit main dengan di acara dengan tema yang yang seperti ini ya I feel so excited karena soundchecknya kan hamil satu jadi aku juga bisa ngeliat kemarin sempat jalan-jalan keliling-keliling juga jadi kayaknya bakal seru banget dan udah sehari yang ini juga rame banget yang datang it's so cool dan untuk jaga sandia legenda sendiri itu menurut aku untuk konsep yang keren banget untuk introducing Apex Legends Mobile sendiri sendiri di Indonesia gitu karena kan membawa tokoh-tokoh wayang itu kan ini sangat rekat dengan Bu Hidayah Indonesia dan aku nggak tahu deh anak-anak jaman maksudnya generasi sekarang ini apakah dengan wayang itu familiar atau enggak atau bahkan mungkin sudah lupa atau mungkin they've never heard about it dan sepertinya ini salah satu wadah yang keren sekali ya makin keren lagi karena ini cukup membanggakan juga buat kita orang Indonesia sebagai orang Indonesia sebagai anak jaksel saya gua ikut bangga gitu dan lebih bangga lagi ketika stars and rabbit ikut diundang main disini thank you aku hebat ya terima kasih ya all right sukses terlos sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton memadukan band sama wayang itu sebenarnya kita nggak kebayang kayak gimana gitu tapi si wayangnya ternyata menarik banget desainnya bagus dan ya kita apresiasi sih upaya membuat wayang menjadi lebih dekat dengan budaya anak-anak sekarang dan kalau dari desainnya juga kayak yang old school gitu style nya ya Kayaknya kalau mengenalkan sesuatu hal yang baru gitu kayak crossover kan emang ga sekali langsung orang bisa terima Iya beberapa kali lah dengan kolaborasi-kolaborasi yang lain kayaknya sekarang jaman kolaborasi tuh jadi ini juga jadi satu jalan keluar untuk mencari baru ya kayak tempat ini kan ini kan kolaborasi juga eh blog kolaborasi Wedung UMN sama entrepreneur kita jadi satu hub karena ini memang apa namanya bisa jadi jalan keluar kalau kita misalnya apa ya mumat atau nggak berkembang gitu kita kayaknya bisa kolaborasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!